Intro Aktor tampang Rizky Bilar menyebutkan akan menyerahkan seluruh pendapatannya pada pedang dud Lesti Kejora jika sudah menikah Namun, niatan Rizky Bilar tersebut langsung disanggah oleh presenter Ramzi yang tidak setuju Sementara itu, presenter Gilang Derga justru berkelekar dan mengajukan diri untuk menangani keuangan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar tersebut Rizky Bilar dan Lesti Kejora kembali tampil dalam salah satu musikal yang diusung oleh Indosiar Ia pun sempat dicipar oleh para presenter yang menanyakan tentang rencana pernikahan dari mereka Diketahui, Lesti dan Rizky Bilar memang sentar dikabarkan akan menikah Pasalnya, Lesti telah memesan gaun pengantin pada desainer Ivan Gunawan Dan adanya pertemuan dua keluarga yang diisukan membahas gelaran tersebut Rizky Bilar juga tak menapik bahwa mereka akan menyelenggarakan pernikahan di tahun ini Ia kemudian membeberkan janji yang pernah diucapkan pada Lesti Ternyata, ia ingin agar Lesti menangani seluruh penghasilan yang didapatkannya Aktor keturunan medan Arab tersebut akan menyerahkan ATM beserta seluruh isinya pada Lesti Sempat berkelibat, saya pernah ada omongan sedikit bercandar sebenarnya Ini kita ngomong pas sebelum ke tahap selanjutnya ujar Rizky Bilar Kalau nanti kakak nikah, kakak pingin yang simpan uang kakak itu istri kakak, imbuhnya Rizky Bilar Namun, Ramzi segera meralat perkataannya dan menyebut bahwa sebagai suami memang selayaknya memberi nafkah istri Nggak bagus dong, karena memang sebagai suami harus mempunyai rasa tanggung jawab Supaya kita kasih kepercayaan uang kita, biar istri bisa mengelola untuk rumah tangga Rizky Bilar kemudian menuturkan alasannya, berniat menyerahkan uangnya pada Lesti setelah berumah tangga Apalagi aku yang termasuk konsumtif orangnya ujar Rizky Bilar Sementara itu, Gilang Derga justru menawarkan jasanya mengatur keuangan Yang mengaku pintar dalam mengelola pendapatan Lesti dan Rizky Bilar yang langsung disanggah Ramzi Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh